Hai udah nih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita ketemu lagi di Habib dan Cing apa kabar Bif Alhamdulillah Alhamdulillah semakin dekat kembali baik Alhamdulillah kita semakin dekat ke puasa ya ya sih sebelum puasa kan ininya April ya masih April lebih dekat ke Ramadhan sih Iya sih bisa saya lebih dekatnya ke Ramadhan dan Alhamdulillah semuanya sekarang sudah nggak ada perbedaan lagi di Indonesia mulainya bareng sekarang puasa itu tanggal satu Ramadhan Oh iya iya sih iya tapi satu Ramadhan berapa masehi bisa beda-beda iya 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 sebenarnya apa sih sebelum kita masuk ke surat yang kita bahas apa harus kita siapin sih sebenarnya dalam menyambut bulan puasa ini banyak hal sih sebenarnya harus disiapkan diantaranya yang pertama tentu adalah secara fisik agar kita kemudian benar-benar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadhan berpuasa di bulan Ramadhan secara penuh karena tentu berbeda antara berbeda berpuasa di bulan Ramadhan dan dikodok di luar bulan Ramadhan ya jadi usahakan tidak sakit lah ya semoga kita sehat semua di bulan Ramadhan nanti ya iya iya nah kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah secara batin di bulan Ramadhan ini kita sudah sewajarnya untuk lebih ekstra dalam beribadah karena itu secara batin menyiapkan hati kita dan ya hati kita untuk menyambut Ramadhan dengan berbagai ibadah baik ibadah yang sifatnya puasa di siang hari dan malam hari dengan berbagai sholat ngaji dan lain sebagainya nah yang ketiga yang harus disiapkan adalah menjernihkan pikiran karena di bulan Ramadhan ini kita harus betul-betul belajar untuk tidak berpikir hal-hal yang buruk dan tidak kedistrek sama hal-hal yang sifatnya memicu kemarahan kita dan lain sebagainya karena mengurangi kualitas puasa kita itu ya akan mengurangi kualitas puasa kita bahkan dalam salah satu hadis Nabi pernah nyuruh makan seorang perempuan yang marah-marah sampai kelewatan kepada buddhanya waktu bulan Ramadhan dan Nabi bersabda berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali dari lapar dan haus saja jadi menyiapkan dirilah secara utuh dalam Ramadhan karena Ramadhan itu juga disebut sahur sober bulan kesabaran jadi harus ditingkatkan kesabaran khususnya buat tim kreatif cing update yang suka baca komen-komen iya 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 baca komen itu butuh kesabaran iya sabar kalau mau baca apa lo nggak baca lo love-loven aja soalnya ada komen yang nggak enak jeng-jeng-love Join ya ya iya 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 mungkin enak enak kita kasih cinta adanya ya sudah kelebihan cinta ke si... padahal kalau gue yang enak aja kasih cinta yang nggak enak enak kasih kucing iya bisa dia bisa di hide Padahal cuman yang enak enak Tapi kadang-kadang obat itu gak enak Tapi hasilnya bagus Siapa tahu komen-komennya itu bisa jadi obat Buat kita semua Siapa tahu tapi lebih banyak kesel sih Karena obat juga bisa bikin keracunan Kalau kelebihan dosisnya bahaya Oke sekarang kita masuk ke kajian kita Tadabur surah pendek Yang biasa kita bacakan saat kita sholat Sudah tujuh surat kita bahas Dan sekarang surat ke delapan Kita akan membahas surat Al-Ma'un Al-Ma'un Iya Artinya sendiri Al-Ma'un itu apa sih? Iya Al-Ma'un itu di nama surat ini disebut Al-Ma'un Karena diambil dari ayat ketujuhnya Ayat ketujuhnya dari surat ini Yang artinya adalah barang-barang yang berguna Barang-barang yang berguna Barang-barang yang berguna Nah ini terdiri dari tujuh ayat Dan surat ini sangat disukai oleh orang-orang Muhammadiyah Oke Mungkin Nyingabdil kan ada background itu ya Iya bokap Bokap ya Nah orang Muhammadiyah itu Menyebut salah satu hal yang penting dari agama ini adalah Konsep teologi Al-Ma'un Yang itu diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan Bahkan dikisahkan K.H. Ahmad Dahlan ini Mengulang-ulang kajiannya tentang Al-Ma'un Ditanya kenapa diulang-ulang Kok gak pindah ke yang lain Emangnya lo udah paham Udah sih udah paham Emangnya udah menjalankan Karena pentingnya surat ini Sehingga sampai ada yang namanya teologi Al-Ma'un Apa itu teologi Al-Ma'un? Yaitu kebertuhanan yang Berkeperi manusia Berperi kemanusiaan Makanya Muhammadiyah itu kan biasanya Konsepnya diantaranya adalah ke rumah sakit Sekolah Amal sosial lah intinya Benar-benar Sekolah, rumah sakit Intinya amal sosial Yang berguna Dan lain sebagainya Makanya surat ini menjadi penting sekali sebenarnya Untuk nanti kita akan belajar Meningkatkan kualitas kesalahan sosial kita Oke Karena orang Indonesia ini Kalau urusan kesalahan ritual Insya Allah Bagus sekali Karena pernah ada survei Tahun lalu Tentang orang Indonesia Apakah memegang sholat Rata-rata memegang teguh sholat Bahkan mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini Orang Indonesia ini lebih cenderung Bukan hanya sholat Tapi sholat berjamaah di masjid Berbondong-bondong Bahkan sholat subuh pun Banyak orang sholat subuh berjamaah di masjid Ya banyak waktu Ya 5 tahun yang lalu Gerakan sholat subuh berjamaah Itu banyak banget ya Atau rider-rider Ya banyak tuh rider Naik motor dari satu masjid ke masjid lain Untuk sholat subuh berjamaah Nah tentu ini sesuatu yang wajib kita syukuri Wajib kita banggakan Tapi kesalahan ritual itu masih koma Belum titik Dia harus dilanjutkan kepada yang namanya kesalahan sosial Dan ujungnya nanti kesalahan spiritual Jadi dari gerakan sholat Menjadi orang yang peduli kepada sesama Dan akhirnya menjadi orang yang hatinya selalu bersama Allah Nah kesalahan sosial ini yang masih agak kurang Di orang Indonesia Dan sebenarnya secara umum Di masyarakat muslim dunia Misalnya Muhammad Abduh Salah seorang mufasir juga Dari Mesir Dan tokoh pembaharu Islam Yang banyak dikutip juga dalam tafsir Indonesia Misalnya tafsirnya Sadkur Sihab Ataupun tafsirnya Buya Hamka Beliau itu berkata Saya melihat Islam di Paris Tapi saya tidak melihat muslim di sana Meskipun saya tidak melihat muslim di sana Saya melihat muslim di Mesir Tapi saya tidak melihat Islam di sana Karena banyak muslim yang tidak menjalankan keislamannya Dan ada orang non muslim Yang justru bernilai Islam Misalnya selalu tepat waktu Seperti video-video kita Senin jam 5 Jam 5 betul Tidak pernah mundur Tidak pernah cepat Karena sudah disiapkan Sudah dischedule masalahnya Berarti Youtube orang yang tepat waktu ini Nah Kemudian mereka bersih Kemudian mereka juga rajin membaca Padahal Ikro itu kan ayat pertama dalam Islam Tapi yang rajin membaca mereka Mereka itu orang Jepang misalnya Di jalan, di bis Mereka sambil baca buku Bahkan kalaupun lihat HP Karena di dalamnya ada buku Baca buku lewat HP Bukan main game Nah orang Indonesia Di perpustakaan aja pacaran Iya Saya tuh dulu di kampus saya Itu di perpustakaan Mungkin 30% atau 50% Mereka pacaran Saya tanya, kenapa? Katanya suasananya kondusif Untuk pacaran Sepi terus ngomongnya pelan-pelan Jadi Kayak syahdu Gitu Makanya kan pernah juga Dan ada Degdegan-degdegdegannya Itu katanya makin Adrenalinnya terpacu Waktu itu saya juga pernah ke perpustakaan nih Di sampingnya Di samping saya ada orang baca Di depannya itu ada orang ngobrol Berisik Ditegor sama di samping Jangan berisik Gue gak bisa baca Kalau lo gak bisa baca Ngapain ke perpustakaan ya? Belajar dulu sana Itu buta huruf maksudnya Aduh Nah jadi Jadi yang muslim Belum tentu islami akhirnya Bahkan ada satu penelitian Dari dua orang Yang hampir setiap tahun Melakukan penelitian ini Penelitian negara paling islami Bukan negara paling islam Islami ya Menjalankan nilai-nilai islam Bukan ritual islam Itu rata-rata Negara islam termasuk Indonesia dan Arab Saudi Itu di peringkat bawah Indonesia kalau gak salah Di peringkat 127 Papan bawah itu Itu kalau bola udah degradasi Iya Ada ininya ya Ada Apa namanya Klasmennya ya Kalau ukurnya tadi Kedisiplinan Kebersihan Dan lain sebagainya Nah yang di atas justru Negara-negara Skandinavia Eropa Finlandia kalau gak salah Iya betul Iya Karena disana pendidikannya Berkualitas Gratis Dan lain sebagainya Iya Kita Pendidikan Kalau yang gratis Biasanya Kurang Kurang Iya Iya Gurunya juga Biasanya Gampang banget Sebel Kalau gratis Iya Kalau bayar Orang tuanya yang sebel Jadi ini kita akan belajar banyak Tentang itu Kesalahan sosial Nanti Di surat Almauni Ini juga Sering banget Dijadikan contoh Gimana Kalau memahami sebuah ayat Jangan sepotong-potong Ya Benar Yang Nah itu serima Itu Itu sangat populer sekali Dijadikan contoh Gimana Kalau kita mau belajar Jangan sepotong-sepotong Termasuk belajar di Youtube Jangan sepotong-sepotong Benar Ini satu jam Tonton satu jam Kalaupun gak satu waktu Ya dicicil Ya Begitu Karena Jangan Gak ada edit-editan juga Disini Jadinya lebih jelas Ya Dan Ya kalau separuh-separuh Kayak itu Fawailul musselin Celaka orang yang sholat Kalau separuh sana Loh sholat kok celaka Mendingan gak usah sholat dah Mendingan gak usah sholat Video juga gitu Pemahaman juga gitu Jangan separuh-separuh Video juga nih nonton Jangan separuh-separuh Iya Sorganya juga separuh-separuh Iya Separuh di sorga Separuh di neraka Waduh Kebelah dua Oke Kita mulai dari Asma Bunuzulnya Oke Asma Bunuzulnya Jadi Asma Bunuzulnya Ini Mengisahkan Tentang Orang-orang Musyrik Di Mekah Orang-orang Musyrik Di Mekah Yang Pada saat itu Jing Abu Sufyan Kemudian Abu Jahal Kemudian Al-As Ibn Walid Itu orang-orang Tokoh Musyrik Nomor satu Papan atas Di Mekah Pada saat itu Mereka ini Setiap pekan Selalu Menjadwalkan Memberi Makanan Kepada orang-orang Yang ada di Mekah Baik hati berarti Baik hati Kalau diukur dari Memberikan Memberinya ya Iya Jadi Makanya orang yang suka Ngasih kepada orang lain Itu Bukan jaminan Itu sebenarnya Baik hati Oke Karena mereka ini Memberinya Untuk kepentingan Jadi karena mereka Orang yang terpandang Orang yang berkuasa Nah untuk Menundukkan Orang-orang yang ada Di bawahnya Mereka Memberi Makanan Jadi sebenarnya Itu bukan Baik hati Itu seperti Sogokan Sebenarnya Jadi dikasih Yang biasanya Kalau di kita Tuh Tahun-tahun 2019 Pilpres Pilkada Ya gitu-gituan Dekat-dekat gitu ya Pada banyak orang yang baik Iya Mudah-mudahan sih baik terus Amin Makanya ada kan Pilkada tiap tahun Harusnya Atau Pilpres juga Tiap tahun Kalau bisa Tiap bulan Ini gak apa-apa Jadi Dikisahkan Abu Sufyan Abu Jahal Al-As Al-As Ibn Walid Itu Memberikan Kepada orang-orang Yang menjadi Tanda petik Budak-budak Kepentingannya Nah Ketika mereka memberi Ini ada orang-orang Yang yatim Orang-orang yang miskin Yang juga meminta Padahal yang seharusnya Diberikan ini Nah malah itu Dicampakkan Karena tidak sesuai Kepentingannya Karena tidak punya Kepentingan Bukan hanya tidak sesuai Gak punya kepentingan Buat apa nih Orang-orang ini Maka dicampakkan Dan didorong oleh mereka Didorong Sehingga nanti Ditegur oleh Ayat ini Bukan ditegur Ayat ini Menegaskan bahwa Mereka itu Orang-orang musrik Sifatnya seperti itu Maka janganlah Kamu bersifat Seperti itu Seperti orang-orang musrik Makanya Kebaikan itu Tidak diukur Dari dia memberi Atau tidak memberi Barang Atau jasa Kebaikan itu Tetap ujungnya Diukur dengan hati Orang yang tidak Tidak memberi Barang dan jasa Bisa jadi Dia tidak mampu Memberi Tapi dia selalu Mendoakan Misalnya melalui hatinya Dan lisannya Itu adalah sedekah Pemberian Bisa jadi orang yang memberi Belum tentu dia baik Kalau memang niatnya Untuk kepentingan Seperti Fir'aun pun Fir'aun pun itu Ngasih ke Orang-orang yang Menyembah dia Ngasih hadiah Semua orang jahat Ngasih hadiah Kepada orang-orang Yang berada Di bawahnya Jadi ini Surat ini Mengkritisi Asbabun Nuzunnya Sebab turunnya Adalah Abu Jahal Abu Sofyan Dan lain sebagainya Yang ngasih Karena untuk Kepentingan Nah karena itu Sebagian Besar ulama Menyebut Surat ini Adalah Surat makiyah Karena Sesuai dengan Kejadian yang ada Di kota Mekah Ya sesuai dengan Kejadian yang ada Di kota Mekah Pada saat itu Tapi sebagian yang lain Menyebutnya Sebagai ayat Madaniah Turunnya di Kota Madinah Karena Ayat ini Mengkritik Orang-orang Munafik Orang-orang yang Taat secara ritual Tapi Ingkar secara sosial Rajin sholat Tapi Tidak Bersimpati Kepada orang miskin Dan orang Jatim Jadi orang-orang Munafik Dikritik Dan orang Munafik Itu adanya Setelah hijrahnya Nabi Karena itu Menurut sebagian ulama Ini ayat-ayat Madaniah Surat Madaniah Bahkan Sebagian yang lain Menyebutkan Ini surat Makiyah Dan Madaniah Sebagian-sebagian Turunnya Sebagian Jadi 1-3 Itu Makiyah Kemudian 4-7 Itu Madaniah Nah nanti Kita lihat Ya Oke Baik Sekarang kita Sudah Bisa masuk ke Ayat yang pertama Ayat yang pertama Aroaitalazi Yukazibubidin Kalau disini Artinya Terjemahannya nih Tahukah kamu Orang yang Mendustakan agama Iya Jadi ayat ini Berbicara Tentang orang-orang Yang mendustakan agama Mendustakan agama Adin disini Sebagian Sebagian ulama Mengartikannya Sebagai agama Iya Tapi Adin disini Oleh sebagian ulama Yang lain Diartikan Sebagai hari pembalasan Hari pembalasan Memang bisa artinya Adin itu ada Iya Bisa agama Di video sebelumnya Kayaknya kita pernah bahas tuh Iya Bahwa adin itu Bisa agama Bisa juga Artinya hari pembalasan Artinya hari kiamat Atau hari ketika kita Sudah tidak di dunia ini Jadi itu Makna adin Menurut Para ulama Gitu Nah Ara'aytalladhi yukad dibubiddin Apakah engkau telah melihat Orang yang Mendustakan agama Iya Nah siapa Orang-orang yang Mendustakan agama ini Kita akan belajar Ternyata Di ayat ini Fadalikal Ladi Yadu'ul Yatim Wa la yahuddu Ala to'amil Miskin Jadi Kata Allah Orang yang Mendustakan agama ini Di ayat ini Justru adalah Orang-orang yang Tidak memiliki Empati Secara sosial Iya Jadi justru adalah Orang-orang Yang bersikap Buruk kepada Anak yatim Dan tidak Menganjurkan Untuk Memberi pangan Kepada orang-orang Yang Miskin Miskin Disini bukan Tidak memberi Bahkan Tidak menganjurkan Tidak menganjurkan Memberi Tidak menganjurkan Memberi Kadang orang Tidak mampu Memberi Tapi dia Menganjurkan Untuk memberi Misalnya Saya Mau Bangun Masjid Atau Mau bangun Rumah yatim Saya Tidak mampu Akhirnya Saya Menganjurkan Orang-orang Yuk Donasi Yuk Kita Untuk Orang miskin Atau Membangun Rumah yatim Nah Yang dikritik oleh Ayat ini Adalah orang-orang Yang bahkan Menganjurkan Aja Enggak Dia Tidak memberi Dan Tidak menganjurkan Dan yang dikritik Juga Disini Adalah Orang-orang Yang menghardi Anak yatim Anak yatim Perlama-tama Kita harus Kelirkan Bahwa Yang dimaksud Yatim ini Menurut para ulama Adalah Orang yang Batasnya Adalah Balik Dan yatim ini Kehilangan ayahnya Karena asumsinya Orang yang kehilangan Ayahnya Secara ekonomi Menjadi buruk Karena ibu Biasanya Sebagai ibu rimah tangga Tidak bekerja Tidak bekerja Nah Jadi Kadang ada itu Gue Bantuan untuk Yatim ini Oh iya Saya butuh Lalu yatim Iya Padahal udah umur 30 tahun Bukan yatim Saya juga yatim nih Tapi umurnya udah setengah abad Setengah abad Bukan yatim lagi Bukan anak yatim Berarti om-om yatim Om-om yatim Aduh Ya gak apa-apa Disebut yatim Yang jelas Bukan yang dimaksud Oleh ayat ini Bukan yatim yang dimaksud Di ayat ini Bukan yatim yang dimaksud Oleh ayat ini Jadi Yang pertama itu Kemudian Yang kedua adalah Islam itu Sangat Menekankan Pentingnya Keberpihakan kita Kepada anak yatim Iya Sehingga Sehingga kata Nabi Dalam salah satu hadisnya Orang yang menjadi Ayah angkat Bagi anak yatim Maka Dia Dengan Nabi Posisinya di akhirat Seperti dua ruas jari Bukan hanya dekat Tapi dia bersambung Artinya jelas Sorganya Dan sorganya Sorga terbaik Karena Bersama Nabi Muhammad Ini posisi Di antaranya Lantaran Nabi Muhammad sendiri Adalah seorang yatim Jadi kalau Kamu mencintai Nabi Muhammad Maka cintailah Yatim piatu Dan tidak disebut Pecinta Nabi Muhammad Kalau dia tidak mencintai Yatim piatu Dan disebut Sebagai pendusta agama Kalau dia menghardik Yatim piatu Artinya ini bisa disimpulkan Bahwa ayat ini memang Khusus untuk Orang yang sudah muslim Khusus untuk Enggak juga Kalau asbabun nuzulnya Ya ayat ini pasti Untuk orang muslim Tapi asbabun nuzulnya Adalah orang-orang musrik Sebagai contoh Untuk menarik garis batas Bedanya orang musrik Dengan orang muslim Bedanya orang munafik Dengan orang muslim Itu adalah pada Keberpihakan dia Ke yatim piatu Dan orang fakir miskin Ya artinya kalau misalnya Lo mengaku muslim Tapi lo menghardik Anak yatim Ya sama lo sama Si Abu Sufyan itu Sama dengan Abu Sufyan Dan sama dengan Orang-orang Yang musrik gitu Atau yang munafik gitu Nah Ini kalau menghardiknya ini Benar-benar bersuara keras Atau Atau gimana Ya Jadu'ul yatim itu Mendorong itu Bukan hanya secara fisik Tapi mendorong itu Artinya memojokkan Mendiskriminasi Tidak menghiraukan Dan lain sebagainya Begitu juga menghardik Menghardik itu Bukan hanya secara lahir Tapi ketika Secara batin lo Tidak berempati Dengan orang fakir miskin Dan orang-orang yatim Maka itu juga disebut Sebagai menghardik Orang yatim Dan orang miskin Nah kemudian Perlu dicatat juga Bahwa Ayat ini berbicara Tentang Anak yatim Dan orang miskin Tapi secara umum Menurut para mufasir Ini bukan berarti Hanya khusus kepada Anak yatim Dan orang miskin Secara ekonomi Tapi semua orang Yang mendapatkan diskriminasi Seorang muslim itu Harus berpihak kepada dia Walaupun bukan muslim Orang itu Walaupun dia bukan muslim Yang kena diskriminasi Misalnya gitu Dan bukan yatim Dan bukan miskin harta Misalnya dia secara mental Miskin Iya Contohnya nih Gak ditemenin Di sekolah Buat anak muda Kan ditemenin Gak ditemenin Di sekolah Lo harus berpihak Kepada orang itu Orang yang secara hukum Tidak ber Salah Tapi dihukum Terdiskriminasi Termarginalkan Kita harus berpihak Kepada itu Semua orang-orang Yang dihianati Orang yang dibohongi Pokoknya semua orang-orang Yang terpojokkan Oleh keadaan Maka seorang muslim Harus berpihak Membela dia sebisanya Gak bisa dengan tangan Dengan mulutnya Gak bisa dengan mulut Dengan hatinya minimal Benci kepada musuhnya Dan cinta kepada orang-orang Yang terdiskriminasi itu Atau minimal-minimal Mendoakan dia dengan hatinya Jadi Tidak terbatas Hanya kepada orang miskin Harta atau Anak yatim Yahudu Disitu kan Menganjurkan Artinya tadi kita sudah bahas Bahwa Bukan hanya memberi Tapi Menganjurkan Memberi makan Dan kemudian Mereka Atau kalau bukan hak mereka Zakat itu Hak mereka Tapi kalau sedekah kan Bukan hak mereka Tapi dari kita Tapi jangan pernah Merasa memberi Tapi merasa bahwa Inilah tanggung jawab kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan merasa Karena itu di ayat yang lain Allah itu mengkritik Orang yang memberi Tapi kemudian kata-katanya Menyakiti Kata Allah bahkan Sia-sia zakatnya Orang yang dikeluarkan Zakat itu Dengan kata-kata yang Menyakiti Nah sumbernya adalah Karena kita merasa Lebih tinggi dari dia Karena kita merasa Lebih segala-galanya Dari dia Sehingga kita memberi Karena itu Jangan ada perasaan Kita memberi Bagi kita Itu adalah haknya dia Kalau bukan haknya dia Kalau bukan zakat Maka itu adalah Kewajiban kita Kepada Allah Iya Jadi bukan kita yang Bukan kita yang berada Di posisi atas Sebenarnya ya Kalaupun kita ada di atas Tidak usah merasa Seperti itu Karena itu adalah Kewajiban kita gitu Kewajiban kita Dan kewajiban kita Kepada Allah utamanya Iya Karena itu Misalnya Kita ambil pelajaran Dari mana-mana nih Saya sering Ngisi di The ITV Kemudian Di sana ada Yayasan Buddha Sici Jadi orang-orang Buddha itu Setelah satunya Punya amal sosial Nah mereka itu Menariknya Punya tradisi Kalau memberi Mereka yang nunduk Jadi ketika memberi Mereka yang nunduk Jadi inilah juga Pelajaran bagi kita Bahwa jangan pernah Merasa tinggi Saat memberi Saat memberi Jadi justru merasa Terima kasih Karena kamu sudah Memberikan jalan Bagi saya Untuk semakin Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan itu pengalaman Misalnya ya Saya akan lagi Galang donasi Untuk Pemuda Tersesat Namanya Celengan Pemuda Tersesat Di kitabisa.com Nah Ngumpulin duit itu Untuk donasi Ternyata lebih mudah Dari bagiin Karena Karena bagiin itu Susah verifikasinya Banyak orang yang Gak membutuhkan Tapi sok membutuhkan Bahkan Setelah saya pelajari Ada pencari sedekah Yang profesional Dia sebenarnya Emang pekerjaannya itu Dia gak butuh Tapi memang menjadikan Mencari sedekah Sebagai satu pekerjaan Dan profesional Udah tahu Cara-caranya Agar kemudian Kita percaya Dan memberi kepada dia Dan itu Saya diceritakan Oleh orang-orang Yang memang Sudah pengalaman Di dunia Mengelola Uang sedekah ini Jadi memang Kita betul-betul Berterima kasih Kepada orang yang Menerima Dan dia memang Membutuhkan Iya Banyak itu Yang sampai Udah bisa Bikin kop surat Sendiri Bikin surat pengantar Capnya juga Pakaiannya dia tahu Pakaiannya dibikin Lusuh-lusuh Terus Di atas Udah daftar Yang gede-gede Gede-gede di atas Iya Kemudian kita gak enak Mengasih 10 ribu Dia atas udah 100 ribu Iya Sering gitu Pak Suryadi 100 ribu Iya Pak Suryadi siapa Gak tahu kita Iya Sengaja di depan Gini supaya kita Agak rasa malu Iya Aduh Jadi Jadi jangan pernah Merasa seperti itu Jangan pernah Merasa Kita memberi Iya Walaupun Secara ritual Kita memberi Tapi di dalam hati Harus dengan Kerendahan Kerendahan hati Perendahan hati Jadi inilah Pelajaran dari Tiga ayat pertama Dan Dhalika di ayat ini Kan Allah menyebut Fadhalika Lazi Yadukmul yatim Maka Itulah orang-orang yang mendorong Dengan keras Mendorong dalam pengertian buruk Anak-anak yatim Disana Allah pakai kata Dhalika 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 yang menunjukkan Jauh Itu menunjukkan Bahwa jauhnya Posisi dia Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oh Iya Menurut para mufasir Seperti itu Iya Jadi orang-orang yang mengherdi Anak yatim Itu betul-betul Dia jauh sekali Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Karena bisa ada yang Ulaika gitu ya Mereka adalah gitu ya Iya Ini pakai Fadalika Oke Maka mereka itu Mereka itu Artinya dia jauh dari Allah Oke Dan umat Islam Harus juga jauh Kepada orang-orang yang seperti itu Atau sifat-sifat yang seperti itu Bukan orangnya Tapi sifat-sifatnya Harus jauh dengan sifat-sifat Yang seperti itu Seorang Muslim itu harus Selalu berpihak Kepada orang yatim Dan orang miskin Tapi Perlu dikasih catatan tadi Yang saya ingin mengulang catatan tadi Bahwa Yatim Dan orang miskin ini Bukan hanya secara Apa Bukan hanya secara ekonomi Iya Tapi juga secara mental Dan lain sebagainya Kenapa Saya ingin mengulang itu Soalnya Ada tipikal orang Ngasih sedekah di Indonesia Yang Gak mau kalau bukan yatim Iya Benar Ada orang Saya pernah Bikin sesuatu Terkait Untuk Kemaslahatan guru Di kampung Gak mau Menyantuni anak yatim Menyantuni orang miskin Menyantuni guru Menyantuni siapa saja yang membutuhkan Itu gak ada bedanya Pahalanya sama Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Membedakannya adalah Siapa yang membutuhkan Itu yang harus kamu bantu Jangan sampai Mau bantu Pak Boleh Minta bantuannya Yatim gak Kalau yatim juga Bapaknya meninggalkan Banyak Warisan Itu juga gak harus dibantu Gak harus dibantu Makanya Kuantitasnya Bukan kualitasnya Dan jangan sampai juga Sebaliknya Dia orang miskin Minta bantuan Yatim gak Belum Waduh Saya cuma maunya Ngasih ke yatim Oh ya sudah Saya pulang dulu Bawa kape Iya Bilang ke bapak Pak bisa gak ya Kaya gila Menjadi yatim nih Kalau Kalau masih bilang Enak Kalau tiba-tiba Dia bikinin kopi Ke bapaknya Iya Pak minum dulu pak Yang minum ibunya Gak jadi yatim Jadi Jadi definisinya Orang-orang yang terpinggirkan Orang-orang yang terpinggirkan Yang disebut sebagai Mustabh Afin Dalam bahasa Al-Quran Orang-orang yang Terpinggirkan Jadi Maksud saya Ini juga sebagai pelajaran Bagi kita Agar kita gak fanati Karena yatim juga Kalau gak ada gurunya Iya Bahaya nih Gendrinya bahaya nih Apalagi kalau Orang miskin Kata-kata Nabi Kadal fakru Anjakuna kufron Iya Kekayaan maupun Kemiskinan tuh Sama-sama hati-hati Iya Kekayaan bisa bikin sombong Kemiskinan Bisa dekat juga Kepada kekafiran Jalurnya apa Kalau miskin Mikinnya yang aneh-aneh Ah nyuri aja deh Iya Nah ini kalau gak ada guru Jangan dibahaya Makanya sebenarnya terkait semua Iya Maka jangan fanati Oh harus anak yatim Memang Besar pahalanya Di sisi Allah Tapi sama juga Yang lain juga Yang membutuhkan Ketika kita bantu Yaitu juga besar Nah kita lanjut ke Ayat keempat Iya Dan seterusnya Iya Nah ini yang sering Fawailul Lilmusallin Iya Nah disini Fawailul Lilmusallin Terjemahannya Maka celakalah Orang yang Solat Oh Sebagian Orang yang dimaksud Ayat ini Bukan hanya Di akhirat saja Tapi orang-orang yang buru itu Di dunia pun Dia akan celaka Dengan berbagai jenis Kecelakaan Misalnya dia Kaya Tapi gak bahagia Dan lain sebagainya Jadi Wail disini adalah Celaka artinya Dan kecelakaan Yang sifatnya Besar Sangat besar Langsung kelima Kata Enggak Kata Faw Disini Yang pada Ayat keempat ini Menghubungkan Dengan Tiga surat Tiga ayat sebelumnya Iya Nah ini juga Menjadi dalil Bahwa ayat ini Adalah satu kesatuan Ketika turun Jadi ini adalah Ayat Makiah Atau madania Bukan dua Bukan satu surat Dengan dua konteks Yang berbeda Ketika turun Jadi itu juga Sebagai dalil Bahwa ini Satu kesatuan Ketika turun Karena itu Ini dalam Satu surat Dan Kecelakaan Kemudian bagi Orang-orang yang Solat ini Orang-orang seperti apa Yang dimaksud Celaka Dalam Solatnya Dilanjutkan Dalam Ayat-ayat Selanjutnya Kalau disini Orang-orang yang Lalai terhadap Solatnya Nah Yaitu Orang-orang yang Lalai Dari Solatnya Sahun itu Artinya Lalai Atau Lupa Dari Solatnya Apa Apa yang Selanjutnya Selanjutnya Itu cara Waktu 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 Dilambat-lambatin Bukan sekedar itu Aja Lalainya Jadi Lalai itu Adalah orang yang Tidak mengetahui Tujuan dan makna Solat Yang hanya Kena Karena dia orang-orang yang Lalai dari Lalai dari solatnya Dan Menariknya Dari Ayat ini Adalah Jadi pakai Kataan Bukan Pakai kata Fi Kalau pakai Kataan Maka Maknanya adalah Tentang Atau Menyangkut Solatnya Tentang Solatnya itu Dia tidak Paham Maknanya Tidak Paham Tujuannya Sehingga Yang disebut Lalai adalah Orang yang Tidak Paham Makna Dan Tujuannya Dan dari Sini Akhirnya Kita Bersyukur Sehingga Yang dimaksud Itu orang yang Lalai adalah Yang tidak tahu Makna dan Tujuannya Kalau pakai Kata Fi Di dalam Solatnya Maka Termasuk Orang yang Lupa Rokaat Solat Itu Dimasukkan Orang-orang Yang Lalai Atau Orang yang Tidak Khusuk Dalam Solat Disebut Juga Orang-orang Yang Lalai Kalau pakai Fi Tapi Kalau Tidak Pakai Fi Pakai An Berarti Lalai itu Yang tidak Tahu Makna Tidak Tahu Tujuan Solatnya Walaupun Sebagian Mufasir Juga Menafsirkan Yang dimaksud Lalai itu Yang tidak Husuk Dalam Solat Yang Tidak Husuk Dalam Solat Itu Juga Disebut Celaka Dan Termasuk Orang yang Celaka Solatnya Tidak Diterima oleh Allah Meskipun Telah Gugur Kewajibannya Tapi Sebagian Ulama Tafsir Juga Tidak Menyebut Husuk Itu Sebagai Syarat Ketidak Lalai Dalam Solat Kita Maka Oleh Karena Itu Ayat Ayat Solat Itu Pasti Di Wajibkan Oleh Allah Dengan Kata Akim Solat Dirikanlah Solat Bukan Bukan Hanya Lakukanlah Solat Tapi Dirikan Jadi Solat Itu Dilakukan Dengan Serius Sehingga Dia Tegak Tegak Apanya Tegak Saratnya Tegak Rukunya Tegak Maknanya Dan Tegak Tujuannya Jadi Semuanya Tegak Karena Itu Karena Solat Itu Harus Ditegakkan Maka Dia Harus Dijalankan Secara Serius Bukan Sekedar Kewajipan Bahkan Dia Harus Dijalani Sebagai Hak Bukan Kewajipan Para Sufi Itu Sudah Menjalani Solat Sebagai Hak Kebutuhan Dia Karena Sebagaimana Badan Kita Butuh Makan Dan Makanannya Adalah Nasi Maka Batin Itu Juga Butuh Makan Dan Makanannya Adalah Solat Karena Itu Para Sufi Itu Bukan Hanya Solat Wajib Dia Solat Solat Sunnah Juga Dijalankan Karena Dia Sudah Asik Dengan Solat Dan Dia Merasakan Ini Adalah Hak Dia Kalau Tidak Solat Ya Kayak Ada Yang Kurang Dan Tidak Enak Lemes Maka Dia Harus Ditegakkan Bagaimana Cara Menegakkan Solat Di Antaranya Yang Saya Coba Jadikan Treatment Itu Pertama Adalah Mengetahui Makna Solat Itu Sendiri Solat Itu Apa Kata Para Ulama Solat Itu Mi'rajul Mu'min Mi'rajnya Dia Dengan Allah Karena Itu Kata Nabi Saat Solat Itu Sebenarnya Dan Saat Kita Beribadah Semuanya Adalah Kita Sedang Melihat Allah Seolah Kita Sedang Melihat Allah Kalau Tidak Bisa Sadarilah Bahwa Allah Melihat Kamu Jadi Ketika Solat Kita Bertemu Dengan Allah Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin Cucuknya Nabi Muhammad Pernah Gemeteran Mau Solat Mau Takbir Dia Pingsan Setelah Pingsan Bangun Ditanya Kenapa Ya Bagaimana Saya Tidak Mau Pingsan Sedangkan Saya Akan Bertemu Dengan Yang Maha Kuasa Kita Mau Ketemu Pak RT Aja Kalau Mau Memperpanjang KTP Itu Agak Gemeter Gimana Apalagi Ketemu Bupati Wali Kota Atau Gubernur Apalagi Ketemu Presiden Kita Pasti Akan Nervas Tapi Ketemu Allah Ya Kayaknya Enggak Karena Kita Tidak Tau Bahwa Makna Solat Itu Adalah Pertemuan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Pahami Makna Solat Sekaligus Pahami Makna Bacaan Bacaan Dalam Solat Karena Itu Kita Bikin Program Ini Agar Surat Surat Yang kita Baca Dari Al-Fatihah Dan Surat Pendek Lainnya Kita Pahami Maknanya Minimal Kalau Kita Sadari Ketika Baca Surat Al-Ma'ud Oh Ya Kata Habib Dan Sing Gini Gini Maka Insyaallah Itu Akan Sangat Membantu Akan Sangat Membantu Itu Makna Yang kedua Cara Menegakkan Solat Itu Adalah Memberi Waktu Kepada Solat Bukan Solat Di Selat Waktu Di Prioritas Kan Artinya Kita Ini Seringnya Solat Di Selat Waktu Sambil Misalnya Editor Biasanya Sambil Nunggu Encording Encording Dua jam Kalau Satu jam Encordingnya Dua jam Atau Tiga jam Ah Solat Dulu Sambil Nunggu Ini Sambil Nunggu Itu Ah Solat Dulu Yang Cewek Ibu Rumah Tangga Ah Sambil Saya Nggak Bilang Siapa Siapa Istri Saya Sendiri Istri Saya Sendiri Lagi Giling Cucian Sambil Nunggu Giling Kita Solat Dulu Nah Masalahnya Mesin Cucinya Itu Kalau Sudah Berhenti Giling Bunyi Nah Itu Kalau Solat Belum Kelar Ya Ya Allah Udah Kelar Ayo Cepetin Solat Apalagi Kalau Nunggunya Nunggu Hal Hal Yang Bahaya Kalau Telat Misalnya Bikin Makanan Angus Segala Macem Tapi Editor Disini Solat Selalu Tepat Waktu Tepat Waktu Solatnya Iya Tepat Waktunya Solat Subuh Tepat Waktu Subuh Oh Jangan Waktu Subuh Jadi Memberi Waktu Untuk Solat Dan Yang Juga Memberi Waktu Untuk Solat Yang Menyebabkan Kita Mengkondisikan Diri Untuk Solat Pakai Baju Yang Bagus Pake Pewangian Karena Mau ketemu Allah Dan Yang terakhir Kata Nabi Dan Dan Ini Masuk Rukun Solat Yang Jarang Kita Sadari Tumak Ninah Tenang Dalam Solat Kata Nabi Jangan Jadi Pencuri Solat Terburu Itu Bahkan Ada Nyuri Solat Siapakah Itu Kata Sahabat Kemudian Kata Nabi Orang Yang Rukun Belum Kelar Sudah Berdiri Atau Rukun Subhan Rabbil Adimi Subhan Rabbil Adimi Wabi Hamdi Allah Akbar Jadi Adimi Wabi Hamdi Sambil Berdiri Kelarin Dulu Kasih Waktu Satu Detik Baru Berdiri Itu Makna Paling Dasar Dari Itu Makna Tapi Makna Yang Lebih Mendasarnya Lagi Karena Itu Harus Beri Waktu Untuk Solat Jangan Jadi Pencuri Jadi Tumak Nina Itu Kunci Jadi Agar Kita Menegakkan Solat Sehingga Kita Mendapatkan Tujuan Dari Solat Itu Sendiri Dan Tujuan Dari Solat Itu Dijelaskan Dalam Al-Quran Itu Diantaranya Adalah Menjauhkan Kita Dari Sifat Keji Dan Mungkar Kepada Orang Lain Karena Inna Solat Solat Itu Menjauhkan Kita Dari Keji Dan Mungkar Jadi Kalau Setelah Solat Kita Masih Keji Dan Mungkar Berarti Solat Masih Yoga Bersyariah Tidak Mengerti Makna Dari Solat Orang Yang Solat Seharusnya Dia Tahu Bahwa Saya Ini Setiap Hari Dilihat Allah Sehingga Dia Akan Bersikap Keji Dan Mungkar Karena Dia Tahu Semua Orang Semua Makhluk Itu Adalah Makhluknya Allah Yang Allah Cinta Kepada Dia Jab Aku Mencintai Semua Anak Adam Maka Dia Tidak Akan Menyakiti Hati Siapapun Anak Adam Karena Semua Anak Adam Dicintai Allah Di hadis Yang lain Nabi Katakan Semua Yang Di Bumi Ini Dan Di Semesta Ini Dicintai Oleh Allah Maka Semua Makhluk Kita Akan Cintai Kita Akan Takut Karena Kita Tahu Ketika Solat Kita Ketemu Dengan Allah Dan Allah Kehidupan Sosial Kehidupan Seharusnya Nah Kemudian Dilanjutkan Fawailul Lilmusallin Alladhinahum Ansalatihim Sahun Alladhinahum Yura'una Wayamna'una Ma'un Yang berbuat Ria Orang-orang Yang berbuat Ria Dan menghalangi Menolong Dengan Barang Berguna Kalau disini Di Ayat Ketujuhnya Enggan Memberi Bantuan Enggan Memberi Bantuan Kalau Disini Disebutnya Barang-barang Yang berguna Ngebantu Kalau pakai Barang yang Enggak Berguna Repot Juga Itu Nitip Rongsokan Iya Makanya Agak Repot Juga Kalau Enggak Berguna Saya itu Pernah Dikasih Barang Itu Saya lupa Namanya Namanya Itu Pokoknya Barang Untuk Mengisi Kegiatan Jadi Dipencet Dia balik lagi Jadi kalau dipencet Dia bikin tombol ini Kepencet Dan tombol ini Menyebabkan Dia balik lagi Terus aja Tak tok Tak tok Tak tok Jadi gak ada gunanya Gunanya buat tak tok Tak tok doang sih Iya Gak ada Gak nambah apa-apa Kita Nah Jadi Orang-orang yang dikritik Yang celaka Yang lalai Dari sholatnya Adalah Kata ayat ini Adalah orang-orang yang sholat Karena riyah Sholatnya karena riyah Sholatnya karena riyah Oke Riyah itu akar katanya Ro'ah Ro'ah Iya Ro'ah itu Melihat Jadi Dia sholatnya Karena melihat Ada sesuatu Selain Allah Atau ingin dilihat oleh Sesuatu Selain Allah Wah Melihat ada pos Wah sholat Biar disangka baik Wah Melihat peluang Dia Sholat Jadi sholat digunakan Untuk Riyah Kalemnya sih Pencitraan Pencitraan Iya Pencitraan Ini biasanya Orang-orang Yang Kalau sholat sendiri Bacanya Al-ikhlas Kalau sholat Jadi imam Bacanya Al-Baqarah Iya Saya sih tetap Al-ikhlas Karena apalah Al-Baqarah Enggak Al-Baqarah Kan gak mesti semua Iya Alif Lamin Allah Akbar Ada tuh orang Allah Alif Lamin Hah Alif Lamin Nah jadi Dia sujudnya ke Allah Tapi nyembahnya kemakmuk Pengen dapat Citrabaik Nah itu Karena itu Itulah Riyah Dan Tapi Saya ingin Menggarisbawahi Disini Bahwa Riyah itu Tidak ada hubungannya Dengan dilihat Atau tidak Dilihat orang Kalau ingin Dilihat Itu artinya Riyah Tapi kalau Dilihat orang Belum tentu Dia Riyah Karena itu Di ayat yang lain Dalam surat Al-Baqarah Ayat 271 Allah katakan Kalau kamu Memperlihatkan Sedekahmu Memperlihatkan Apa Solatmu Ibadahmu Itu Baik Tapi kalau Menyembunyikan Lebih baik Kenapa lebih baik Karena dengan disembunyikan Kemungkinan Untuk Riyah Lebih kecil Walaupun tidak Menjamin Ada orang Sembunyi Tapi hatinya Merasa Wah Gua hebat Wah Dan lain sebagainya Andai post Tahu nih Wah Gua pasti Disayang Dan lain sebagainya Itu juga Riyah Jadi Tidak ada hubungannya Dengan memperlihatkan Dan Riyah itu Intinya Adalah pada Rasa ya Rasa ingin dilihat Karena itu Kita gak bisa bilang Oh dia Riyah nih Kenapa? Karena sedekahnya Pengen dilihat Di posting di media sosial Enggak Enggak ada jaminan Justru di posting Baik kalau Sebagai Tahadus Anin ni'mah Sebagai bentuk Mensyukuri ni'mat Allah Dan kita Membanggakan Karena kita Bisa mensyukuri ni'mat Allah Atau niatnya untuk Ngajak orang lain Berdonasi Makanya jauhi Riyah Biar gue aja yang deketin Karena istri saya Riyah namanya Oh Iya Kalau di kampung saya Riyah itu Nama Tuku Busana Nah Riyah Busana Banyak itu di mana-mana itu Di Pasar Minggu Oh di Pasar Minggu ada Riyah Busana itu Jaringan yang cukup luas Oh Iya Mainnya di Pasar-Pasar Underground itu Iya Iya Riyah Busana Riyah Busana Nah jadi Orang-orang yang disebut sebagai Orang yang lalai sholatnya adalah Orang-orang yang riyah Yang ingin dilihat Dalam sholatnya Nah Nah kemudian juga Selanjutnya Ayat ketujuh Ayat ketujuh Orang-orang yang lalai sholatnya adalah Orang-orang yang menghalangi Menolong orang dengan barang-barang berguna Atau menghalangi orang untuk berguna Memberi kepada orang lain Itulah orang-orang yang lalai sholatnya Karena Salah satu Atau bahkan satu-satunya Orang yang dipuji langsung oleh Al-Quran Dari sholatnya itu Sebagaimana dikisahkan dalam suratul ma'idah Ayat 55 Allah katakan Kata Allah Hamba yang disayang oleh Allah itu Adalah dia Yang dalam keadaan rukuk di sholatnya Menjulurkan tangannya Agar cincinnya diambil oleh orang miskin yang berada di luar masjid Jadi ini mengisahkan tentang salah seorang sahabat nabi Yang ketika rukuk ada pengemis Kemudian dia menjulurkan tangannya Untuk cincinnya diambil Sehingga kemudian cincin itu sebagai sedekahnya Ketika dia rukuk Karena cincinnya itu kemudian ketika dijual berharga Kalau cincinnya Kalau cincinnya kau Tolong jangan anda so-soan begini Anda begini juga pengemisnya ya begini juga nanti Masih bagusan gue katanya Dan tolong juga kalau orang Gak begini Cincinnya ditaruh juga tolong jangan diambil Itu bukan lagi ngasih Itu biasanya habis huduk lupa diambil lagi Jadi sholat yang dipuji justru oleh Allah adalah yang ketika dia rukuk Dia bersedekah Sujud atau rukuk? Rukuk Ketika rukuk dia menjulurkan tangannya untuk diberikan cincinnya sebagai sedekah Itu sholat yang dipuji oleh Allah SWT Dalam ayat lain dari Al-Quran Karena itu jangan mengaku seorang yang diterima sholatnya Kalau tidak tinggi empatinya kepada orang lain Saleh ritualnya harus juga saleh secara sosial Bahkan kalau kita mau bicara tentang kesalehan sosial ini Di antaranya Rasul itu diisrakan kemudian dimirajkan Itu sebagai pelajaran Bahwa kamu tidak akan bisa mendaki menuju Allah Kalau kamu tidak berperi kemanusiaan Hablu minan nas Yang menyebabkan kita hablu min Allahnya baik Jadi hubungan horizontal itu mendukung hubungan vertikal Bahkan dosa-dosa kepada sesama manusia Tidak akan dimaafkan oleh Allah Kalau belum meminta maaf kepada manusia Dosa kepada Allah kita bisa langsung Bahkan ketika Nabi oleh seorang badui ditanya Kamu ini siapa? Saya Muhammad Rasulullah Kerjaan kamu apa? Saya adalah Rasulullah Kemudian apa yang kamu bawa dari Allah? Lima hal Yang kata Nabi dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Nabi Misi saya yang pertama adalah menjaga kekerabatan Menjaga kekerabatan diantara sesama manusia Kemudian misi saya yang kedua adalah Memberikan rasa aman kepada orang lain Kemudian misi saya yang ketiga adalah Mencegah pertumpahan darah Kemudian misi saya yang keempat Adalah membebaskan orang dari berhala Dan misi saya yang kelima adalah Meyakinkan orang pada Tuhan yang Maha Esa Jadi kalau dilihat Tiga misi di depan itu kemanusiaan Dua lebih sedikit Dan terakhir baru kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Begitu juga kalau kita bicara makos yudhus syariah Tujuan dari syariah-syariah Islam Itu kan ada enamnya Itu yang untuk vertikal Allah hanya satu Hiftuddin Menjaga agama Yang lainnya itu Kaitannya dengan sesama manusia Misalnya hiftudnafas Menjaga jiwanya manusia Jangan menyakiti hatinya orang lain Apalagi sampai melukai Apalagi sampai membunuh orang lain Menghilangkan jiwanya Syariah itu tujuannya untuk kita empati kepada orang lain Kepada jiwa manusia Termasuk empati kepada orang yang memiliki masalah jiwa Nah ini yang sering gak jadi concern kita UDGJ Orang dalam gangguan jiwa Ini sering gak jadi concern bagi kita Padahal pahalanya besar sekali Kemudian hiftudnafas Tujuan syariah itu mencerdaskan akal Jadi kalau anda gak mau menggunakan akal Itu bukan orang yang syariah Bukan orang yang bersyariah Ada juga tujuan yang lain dari syariah Ada hiftudnaf Menjaga harta Harta kita sendiri tapi Jangan Oh gue mau jagain Sertanya orang lain Bulan Jumatan dipakai Kenapa jagain sampai minggu depan Biar gak hilang Kalau dipakai dia bisa jadi hilang Ya gimana kamu hilang pencurinya dia Iya Pinjem sampai lupa lah Nah Menjaga harta Apalagi kemudian Mencuri Katanya Untuk kemudian kebaikan Dan lain sebagainya Gak ada Atau mencuri harta Orang kafir Karena Bagian dari Islam Gak Gak ada kayak gitu ya Nah kemudian juga Ada Hibdul bi'ah Hibdul bi'ah itu menjaga lingkungan Nah ini juga yang jarang Umar Islam nih Padahal itu adalah Nilai-ilai Islamnya ada disitu Iya Jadi tujuan-tujuannya Semua itu kemanusiaan Ada juga nanti Tujuannya adalah Menjaga tali kekerabatan Silaturrahmi Silaturrahmi Di antara kita Ada banyak sekali Jadi yang intinya itu adalah Aspeknya Aspek-aspek kemanusiaan Jadi Semakin berperi kemanusiaan Semakin dia Aat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Jadi surat Al-Ma'un ini Secara keseluruhan Memang mengajarkan kita Bagaimana Supaya Solat kita Itu bisa berdampak Sosial Secara nyata Secara nyata gitu ya Bukan sekedar Gerakan-gerakan Bukan sekedar keimanan Karena itu Man amanabillah Wal-yaumil akhir Wa'amillah solehan Pasti Allah bilang Digandeng keimanan Dan Amal soleh Dan juga Biasanya Allah Menggandeng dengan Man amanabillah Wal-yaumil akhir Dan hari akhir Nah makanya surat ini Disebut juga Ad-din Itu adalah hari pembalasan Karena biasanya Orang yang bersikap buruk Kepada orang lain Itu orang yang tidak percaya Kepada hari pembalasan Atau percaya Tapi bohong Oh saya muslim Percaya hari akhir Tapi Gak benar-benar percaya Kalau kamu percaya Bahwa akan ada hari akhir Kamu tidak akan Mendiskriminasi orang lain Karena kenapa? Karena kamu tahu Di dunia mungkin Gak dibalas Gak mendapat balasannya Tapi di akhirat Tapi janji Allah Dalam Al-Quran Tadi kita sudah bahas Bahwa pembalasannya Tidak hanya di akhirat Tapi di dunia juga Dibahas Karena itu Al-Ma'un Di sana Kata dinnya Itu diartikan sebagai agama Karena bukan hari kiamat Karena pembalasannya Bukan hanya di akhirat Tapi juga Di dunia Jadi makanya itu disebut Ad-din Bahkan ini disebut Suratuddin Surat Al-din Nama lainnya Nama lain dari Al-Ma'un Iya Surat Al-din dan Surat Al-Ma'un Selain itu Kemudian bahkan disebut juga Suratul Yatim Tentang anak yatim Karena isinya juga Tentang anak yatim Biasanya kalau kita Ini Kecenderungannya Memang nolong anak yatim Tapi jalurnya dari jalur ibunya Iya Jandanya Ada janda Tapi beranak duda Bukan beranak dua Beranak duda Anaknya Udah duda Iya Oke berarti udah tujuh ayat Di Apa namanya Kita bahas Dan Mudah-mudahan Bisa kita mengerti dengan Baik Sehingga memperbaiki Sholat kita Bukan hanya gerakan Bukan hanya ritualnya Tapi Secara sosial pun Ada dampaknya dari sholat kita Ada dampak dari sholat kita Iya Oke Bip Kalau begitu terima kasih Sudah Membahas surat Al-Ma'un ini Insya Allah Di next episode Kita akan membahas Surat Al-Qurais Al-Qurais Iya Baik kita akan membahas Surat Al-Qurais Minggu depan Sekali lagi terima kasih Bip Dan sampai jumpa Di surat Surat pendek berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh